Saya akan menyampaikan perkembangan tentang kasus yang kita rawat sampai dengan hari ini. Terdapat penambahan kasus konfirmasi positif yang baru sebanyak 114 kasus, sehingga menjadi 1.528 kasus. Kemudian ada 6 penderita yang sudah sembuh, sehingga kemudian menjadi 81 orang. Dan kemudian ada 14 kasus kematian yang baru, sehingga menjadi 136 kasus. Kasus kematian ini adalah kasus kematian dari penderita konfirmasi positif COVID-19. Ini yang akan saya sampaikan pada saat ini. Yang terakhir, sekali lagi, saya mengingatkan kepada kita semua, bahwa kunci keberhasilan penanggulangan COVID-19 ini terletak pada kita. Oleh karena itu, patuhi betul tentang menjaga jarak dalam berkomunikasi dengan siapapun. Lebih dari 2 meter. Biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Edukasikan ini. Sampaikan ini kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, agar bisa mematuhi semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.